Intro Saat berlibur di Turki, Anang Hermansyah menyempatkan diri menjalani operasi transplantasi atau penanaman rambut. Hal itu dilakukannya karena ia mengeluhkan mulai alami kebotakan lantaran penuaan dini. Berikut rangkuman kompas.com saat Anang Hermansyah melakukan transplantasi rambut di Turki. Anang Hermansyah dan Ashanti pergi ke sebuah tempat perawatan rambut bernama No Hair Time. Salah satu dokter yang ada di situ lantas menjelaskan kondisi sebenarnya rambut Anang. Dokter juga menjelaskan rasa sakit yang mungkin dirasakan Anang saat penanaman rambut dilakukan. Kemudian rambut Anang Hermansyah dipangkas habis demi memudahkan proses penanaman rambut. Saat rambut di kepalanya sudah habis, Anang menyebut ada dua momen di mana dia terlihat botak yakni saat baru lahir dan saat harus menjalani transplantasi rambut. Pada kesempatan itu, Ashanti memastikan bahwa proses penanaman rambut itu sepenuhnya aman buat Anang Hermansyah. Anang Hermansyah pun terlihat sangat antusias menjalani operasi tersebut. Pasalnya, ayah dari orang Hermansyah itu yakin setelah menjalani perawatan, dirinya akan terlihat lebih awet muda dan segar. Terima kasih telah menonton!